Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel Youtube kami, pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Segala cara pasti akan dilakukan pelaku usaha ya untuk bertahan dan menjaga kelangsungan bisnisnya di tengah tekanan pandemi Covid-19. Tidak terkecuali sektor retail, kemarin kita sudah bahas bagaimana beberapa toko retail seperti Matahari, Giant, kemudian juga Centro itu memilih untuk efisiensi dengan cara menutup gerai-gerai, beberapa gerai gitu ya di beberapa tempat yang memang kelihatannya tidak terlalu menguntungkan gitu, itu salah satu upaya. Tapi di sisi lain ada juga beberapa perusahaan yang akhirnya justru memilih untuk lebih gencar lagi berekspansi. Salah satunya yaitu bisnis minimarket seperti Alphamart ya, di tahun ini Alphamart itu akan kembali menggalang dana dari pasar saham untuk mengembangkan dan memperluas usahanya termasuk sampai ke sektor teknologi. Seperti apa sih rencana besarnya gitu ya, bagaimana nih ceritanya ketika digempur pandemi akhirnya retail mencicip bisnis teknologi. Kita bahas bersama. Jadi gerai Alphamart di tanah air ini sebagai informasi selama ini dikelola oleh PT Sumber Alfaria Terijaya ya yang merupakan perusahaan publik dengan kode sahamnya adalah AMRT. Mungkin Anda salah satu pemegang sahamnya juga. Kemarin AMRT baru saja memberi pengumuman di Bursa Efek Indonesia tentang rencananya untuk menambah modal perusahaan melalui skemanya disebut rights issue. Jadi dengan skema ini nanti Alphamart bakal menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya atau maksimal 5 miliar saham dengan nilai nominalnya adalah 10 rupiah per saham. Dari situ kan dapat dana tuh, dananya akan dipakai untuk apa sih? Nanti kata perusahaan dana yang dikumpulkan dari penjualan saham baru ini bakal digunakan untuk memperkuat kondisi keuangannya dong pasti ya. Dari Alphamart ini dengan melakukan investasi atau penyertaan modal lagi di perusahaan lain yang bergerak di bidang atau berbasis teknologi. Dan nanti bisa bersinergi harapannya dengan Alphamart gitu ya jadi kerja sama juga. Nah sebelum rights issue ini dilakukan Alphamart harus meminta restu dulu dari pemegang sahamnya dalam rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPS LB yang akan diselenggarakan rencananya tanggal 6 Mei 2021. Pertanyaannya ini kan ada perusahaan teknologi ada banyak gitu ya, yang mana sih yang kira-kira dilirik Alphamart untuk bisa diinvestasikan dan bisa bekerja sama? Belum ada keterangan pasti dari perusahaan. Tapi kalau diingat beberapa waktu lalu grup Alphamart ini pernah menjalin kerjasama strategis dengan Gojek ya ini memungkinkan konsumen bisa melakukan pengisian ulang atau top up gopay di gerai Alphamart dan Alphamidi. Nah setelah kemitraan strategisnya itu sudah berakhir Alphamart mengaku butuh mitra baru nih yang bisa menyediakan sistem pembayaran yang memadai dan memperluas jangkauan bisnisnya. Kita akan tebak-tebakan siapa kira-kira gitu ya. Tapi selain mengumpulkan dana lewat rights issue ini, Alphamart juga melakukan yang namanya diversifikasi atau menambah lagi lini bisnis baru di tahun ini. Bukan cuma minimarket-minimarket aja. Yaitu dengan menambah gerai yang namanya adalah Alphax dan Binspot. Alphax ini kita bahas satu-satu, Alphax itu hadir dengan konsepnya minimarket modern baru ada di beberapa lokasi setahu saya termasuk di Depok kemudian juga di Depok tuh ada dua ada di Margonda kemudian di Jalan Akses UI dan beberapa tempat lain gitu ya. Ini minimarket modern, semi-cafe gitu jadi bisa nongkrong disitu plus dilengkapi dengan fasilitas tambahannya adalah co-working space ya untuk belajar gitu. Kalau mahasiswa ada kerja kelompok atau bekerja, jadi konsumen yang datang itu bisa makan, minum sekaligus wifi-an juga buat apa aja gitu. Mau buat cuma ngobrol-ngobrol sama teman gitu atau yang lainnya dan dengan tambahan co-working space ini targetnya konsumen-konsumen yang datang ke Alphax bukan cuma beli makan dan minuman itu bisa memberikan kontribusi pendapatan gitu ya. Dengan total kependapatan gerai Alphax sekitar 9-10 persen. Jadi itu bisnis tambahannya nih co-working space. Sementara Bean Spot yang tadi disebutkan ini adalah Coffee Corner yang nanti akan hadir di 15.434 gerai Alphamart ini di seluruh Indonesia ya di berbagai tempat. Nah kalau kita lihat langkah Alphamart ini bisa dibilang cukup berani juga karena tahun lalu banyak juga sebetulnya bisnis-bisnis co-working space yang mengaku sangat terpukul dengan pandemi karena langsung sepi pengunjungnya bahkan kosong. Karena kan orang-orang betul-betul dipaksa belajar bekerja dari rumah aja gitu ya. Belum lagi kalau kita bicara modern minimarket kita sempat ingat sebelumnya ada yang hype seperti 7-11 atau yang lainnya gitu ya. Akhirnya gulung tikar karena biaya operasionalnya yang tinggi salah satunya untuk sewa tempatnya gitu ya. Dan tidak bisa bersaing dengan kafe-kafe lainnya karena kan ada bejibun kafe-kafe untuk nongkrong gitu ya dari kalangan milenial. Jadi gimana caranya Alphamart ini punya tantangan besar gitu untuk bisa benar-benar menjaga keberlangsungan bisnis barunya ini diversifikasi yang barunya ini. Dan yang paling utama itu harus betul-betul bisa menghadirkan kenyamanan ya baik dari segi kenyamanan vibe atau suasananya. Plus kenyamanan di kantong pastinya bagi para konsumennya gitu kan supaya gimana sih caranya supaya konsumen-konsumen itu mau rela menyisihkan uangnya mengunjungi gerai-gerai tadi Alphax atau Beanspot. Dan bisa aman bisa nyaman gitu ya di tengah pandemi yang masih menghantui terus dan daya belinya juga masih belum pulih gitu. Jadi mungkin harus dengan harga yang affordable tapi tetap kualitasnya atau fasilitasnya tetap bisa merasakan seperti di kafe-kafe mahal gitu ya. Pakunya kan yang di Instagramable biasanya milenial-milenial-milenial. Nah tapi terlepas dari itu menurut manajemen Alphamart, pengembangan Alphax kemudian juga Coffee Carter atau Beanspot ini sudah disesuaikan dengan perubahan lifestyle konsumen Indonesia khususnya generasi muda yang semakin modern. yang memang tadi suka kerjanya di tempat-tempat cozy, Instagramable sambil ngopi-ngopi kekinian gitu kan. Mungkin cuma nongkrong sambil minum doang tapi update di Instagram tuh rasanya udah seneng banget gitu biasanya. Nah dengan penambahan bidang usaha baru ini kinerja keuangan Alphamart diprediksi bisa jadi lebih baik lagi dengan pendapatan yang bisa naik sekitar 0,5 persen. Kemudian kalau laba kotor diharapkan bisa naik 1 persen itu targetnya. Nah tapi tadi kan ada tantangan besar yang menanti Alphamart gitu untuk bisa mengembangkan bisnis ini dan bisa berkelanjutan kayak gitu. Jadi harus betul-betul serius Alphamart dalam hal ini. Nah gimana sih sebetulnya kinerja keuangannya? Tadi kan katanya bisa berkontribusi ya terhadap kinerja keuangan. Kita buka laporan keuangan Alphamart per 2020 kemarin. Alphamart itu masih meraih laba bersih sebetulnya. Dibandingkan dengan emiten-emiten lain gitu ya yang retail kan ada yang berapa yang rugi. Alphamart masih mencetak laba bersih 1,06 triliun rupiah. Walaupun tergerus pastinya karena pandemi 4,6 persen dibandingkan tahun 2019. Tapi kalau dilihat dari segi pendapatan bersihnya itu tercatat sebesar 75,82 triliun rupiah. Dan ini masih ada kenaikan loh ternyata 3,9 persen secara tahunan atau dari tahun sebelumnya. Rinciannya apa aja? Kita lihat ya dari pendapatan dari penjualan makanan sebesar 50,26 triliun rupiah. Ini 1,9 persen kenaikannya dari 2019. Kemudian penjualan non-makanan ternyata yang paling menopang ya pendapatan Alphamart. Yaitu 25,52 triliun rupiah atau naik sampai 8,3 persen dari tahun sebelumnya. Sisanya dari pendapatan jasa nih yang turun. Yang mungkin nggak bisa membuat Alphamart akhirnya pendapatannya lebih naik lagi gitu ya. Pendapatan jasa 33,94 miliar rupiah atau turun 7,6 persen. Tahun ini bagaimana? Tahun ini Alphamart ya Pak masih optimis karena ngeliat kan vaksinasi udah berjalan. Kemudian juga orang-orang udah mulai bosen ada di rumah aja gitu ya. Makanya tadi dilihat ini ada peluang besar nih dengan co-working space dan minimarket modern tadi. Ada anggaran nih yang cukup besar juga belanja modal capital expenditure-nya sekitar 2,5 sampai 2,7 triliun rupiah. Ini akan dipakai oleh Alphamart untuk berbagai macam hal ya termasuk juga untuk membuka gerai baru atau memperpanjang operasional-operasional gerai yang sudah ada termasuk revitalisasi gudang-gudang yang dimiliki oleh Alphamart. Sebelumnya Alphamart ini menargetkan pembukaan gerai baru sekitar 500 sampai 750 gerai ini di tahun ini ya tahun 2021 dan target ini lebih rendah sebetulnya kalau dibandingkan dengan target gerai baru di 2020 kemarin sebanyak 1.000 gerai. Karena mungkin masih dilihat kayaknya belum terlalu pulih tadi ya daya beli atau konsumsi masyarakatnya dan mencermati perkembangan pandemi COVID-19 karena di 2020 juga pandemi COVID-19 itu sempat membuat sekitar 250 gerai Alphamart tutup sementara ya walaupun akhirnya gerainya bisa dibuka lagi tapi tetap dengan pembatasan jam operasional karena kebijakan pembatasan sosial berskala besar alias PSBB. Kita nantikan bersama apakah dengan penambahan modal kemudian tadi diversifikasi bisnis Alphamart masih bisa bertahan di tengah gempuran pandemi bersama dengan sektor-sektor retail lainnya karena ada yang bilang memang teknologi adalah kunci ya kita belajar dari pandemi COVID-19 ini semuanya bisa dilakukan dengan teknologi jadi mau gak mau retail juga harus beradaptasi dengan pesat salah satunya yang termasuk dengan mencicip bisnis teknologi.